Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan modal kerja bagi UMKM Makma, wira usaha pemula dan milenial untuk Kabupaten Merange melalui program Dumi Sakit tahun 2023. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi menyalurkan bantuan Gubernur Jambi kepada penerima bantuan modal kerja bagi usaha mikro kecil dan mendengar atau UMKM seprovinsi Jambi. Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada tiga sektor pelaku UMKM, yakni pelaku UMKM Makma, wira usaha pemula dan milenial. Melalui program 2 Miliar 1 Kecamatan atau Dumi Sakit tahun 2023, perdana diluncurkan di Kabupaten Merange pada Kamis 23 November 2023. Total bantuan modal kerja UMKM diberikan untuk 350 penerima sebesar Rp1.750.000.000.000. Dan masing-masing penerima mendapatkan Rp5.000.000.000 dengan OPD Penyaluran Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Mencakup UMKM emak-emak berjumlah 161 penerima, Wira Usaha Pemula 144 penerima, dan Milenial berjumlah 45 penerima. Bantuan modal kerja ini telah diserahkan secara simpolis oleh Guubro Jambel Haris ditampingi Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jampi, Sakda ini. Disaksikan PJ Bupati Merangin Bukti yang berlangsung di depan kantor Bupati Merangin yang baru. Diharapkan bantuan yang diberikan tersetut dapat bermanfaat bagi masyarakat penerimanya, dan juga bermanfaat untuk peningkatan ekonomi. Kalau tergubut dari UMKM Kecamatan Bangko, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Haris. Terima kasih, semoga dana yang diberikan bisa kami mematahkan untuk mengembangkan bisnis kami ke depannya. Terima kasih Bapak. Dari Kecamatan Bangko Barat mendapatkan bantuan UMKM dari Bapak Gubernur Bapak Haris dan Wakil Bapak Sani kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena beliau telah membantu untuk modal usaha kami. Terima kasih. Bami dari UMKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur UMKM terima kasih kepada Bapak Gubernur. Terima kasih.